let's go let's go enaknya kita ngapain ya ngevlog aja kali ya, kayaknya tamu gue udah dateng di bawah tuh udah kegerungan tuh suaranya let's go oke oke ini sedikit hujan dan kita harus tetep review karena gue udah mengundang hi guys what are you doing akhirnya what's up what's up ini gue gak mau langsung nge-present ternyata ini bocah-bocah lagi pada main tapi gue akan sedikitnya menyuruh sang owner dari motornya untuk memindahkan motornya dari sini naikin kita lihat selamat datang selamat datang kembali dan ini proper race CBR 250RR jadi ini adalah salah satu motor yang ibaratkan dibikin sesuai dengan tagline kita juga nih jadi mirip-mirip fashion all function alias ini motor yang diperuntukkan untuk balap sirkuit guys untuk balap sirkuitnya dimana tentunya kalau kalian mau tahu sebelum jaman Mandalika itu pastinya ke sentul guys nah ini motor dengan berbasic 250 sembari kita langsung aja ke reviewnya guys secara eksterior yang gue bisa bilang kayaknya tuh modifannya gak terlalu ekstrim tapi ya bener-bener fungsi guys ya untuk detailnya seperti apa mungkin nanti langsung aja sama sang owner karena gue pengen sedikitnya ada interview juga sama owner gue pengen tahu apa yang dipikiran dia tuh dengan cara menggarap motornya seperti ini guys gue kepo juga sih berhubung gue bukan anak sentul bukan anak balap gue bukan anak yang apa nih bajunya keren banget oke ngomong baju lagi guys kita promosi sedikitnya nih ini gue lagi pakai hoodie langsung dari at earth.industry langsung aja cek boleh di instagramnya dan tentunya ada di semua platform digital kita jadi kalian gampang banget tinggal one click to check and another click is for the check out jangan lupa so langsung aja check out guys oke oke lanjut guys oke guys jadi secara eksterior kalian langsung aja ini yang paling menyolok menurut gue adalah masalah bodinya guys kenapa bodinya karena kalian coba cari di semua bagian bahwa ini mobil ada lampu atau tidak ya tentunya ini menggunakan bodi buta guys yang dimana emang gak ada lampu tapi setelah gue jongkok guys ini ternyata ada lampu led kecil nih guys jadi gue ngomong ini adalah bodi semi-buta tapi hebat sih gak keliatan sih tapi kalau untuk sirkuit gue yakin anak ini akan melepas lampunya jadi berhubung ini anaknya seperti tadi gue bilang ini agak sedikit jauh jauh banget gitu dan motor ini pun bisa digunakan untuk luar kota yang gue ibaratkan bisa bilang big applause juga satu apresiasi yang gue ya panjatkan kepada sang owner ya ini keren banget sih menurut gue yang ibarat gue disini juga lagi ada beberapa project motor juga yang lagi gue kerjain untuk membikin blind mode guys alias buta ya jadi ini eksterior menggunakan full set bodi buta CBR yang sebenernya ada konstruksi lampunya inget guys ditambah lagi guys kalau kalian mau lihat nih berhubung dari depan ke belakang gue disuruh review sama tim media ini guys yang ibarat mencolok juga nih menurut gue jadi ini rem Nissin 2P bawaan CBR guys jadi bentuknya tuh udah kayak Nissin Samura yang kalian biasanya upgrade pengereman untuk motor-motor pada umumnya guys warnanya pun juga ini apa nih silver semi gold yang bisa dibilang ya oke lah oke lah it's good enough lah ditambah lagi ini part detail yang menurut gue juga berfungsi banget yaitu air scoop nih ini air scoop juga dia sendiri model karbon alias bahannya dari karbon dan fungsinya ini bukan cuman untuk hiasan guys jadi gue tadi denger sedikitnya ada selentingan kata-kata dari sang owner gua gak akan membeli barang jika tidak berfungsi oke jadi sampai akhirnya gua setelah menelaah melihat semuanya ini working well banget sih dan tentunya ini adalah fungsinya untuk menangkap angin untuk mendinginkan piringan cakram depan kalian jadi ini ada fungsinya dan looksnya keren banget sih kayak moto-moto GP gitu guys keren ditambah lagi kalau kita bahas nih di wilayah atas permesinannya tuh nanti setelah ini guys jadi stay tune terus aja ini wilayah handlebarnya nih kalian bisa lihat ini adalah master rem yang udah dirubah untuk merknya apa nanti akan owner sendiri yang present guys ditambah lagi master rem tabung reservoirnya itu menggunakan Brembo guys rem idola anak bangsa tanah air di dunia guys itu Brembo sih udah emang bisa dibilang one of the famous brand for the brakes ya jadi udah ini gak usah ditanya lagi ini apa Brembo merknya ditambah lagi guys ini kalau kalian lihat ini adalah stabilizer untuk setir jadi namanya tuh kalau gak salah steering dumper kalau gue gak salah penyambutan guys dan tentunya ini gue lihat disini dia konstruksinya pun juga yang biasanya gue biasanya kalau ngelihat steering dumper tuh gak begini nih posisinya antara dicantolin kesininya kerangka tengah tapi ini beda sendiri guys jadi gue gak tau sih nanti fungsinya seperti apa gue akan tanyakan langsung ke sang owner aja kali ya biar lebih fair jadi gak buang-buang durasi juga guys dan tentunya nih ini juga udah diganti guys kalau kalian lihat ini underbondnya udah menggunakan Bipro guys ini udah ganti step underbond alias kenapa sih anak-anak balap tuh selalu menggantikan underbond nah kalau kemarin prinsipnya koius yang punya rebel 500 biasanya tuh kalau mau buat cornering itu wilayah kakinya tuh harus menepuk alias menjauhkan jarak dari apa nih dengkul ya si ini nih harus naku guys biar kalau saat cornering merebah gitu gak nabrak nih stepnya juga maupun posisi kakinya pun secara ergonomik lebih enak jauh nah itu adalah perbedaan memodifikasi masalah fungsi kegunaan guys jadi itu harus bener-bener kalian pertimbangkan banget sesuai tagline lagi boleh ber-fashion namun berfungsi fashion all function inget guys nah lanjut lagi berhubung ini udah menggunakan fairing balap dan tentunya guys ini yang gua sendiri tuh masih bingung nih ini karpet matras yang biasanya buat orang-orang yoga guys ditempelin ke motor tapi kalau gua lihat ini kalau di apa nih daerah gua namanya Sponati guys alias tuh dia tuh tipis tipis banget dan terhubungnya terhubungnya dengan menggunakan cover fiber apa nih fiber ya ini gua kira Dura Flag guys jadi ini fiber yang mengentengkan beratnya secara maksimal dan tentunya semua motor balap kayaknya akan seperti ini guys ya kalau yang emang bener-bener buildnya tuh untuk balap jadi tolong perhatikan sekali lagi dan tentunya ini motor bisa dibilang secara mesin gua gak mau bahas sebelum ada owner takut gini takut gua itu seperti orang yang menyesatkan gua gak mau nyesatin ya jadi nanti aja di akhir video mungkin ditambah lagi kalau kalian lihat juga ini masalah kenalpot guys ini masalah kenalpotnya tuh udah menggunakan merek Pro Liner tapi dia custom sendiri karena mungkin namanya dari pipa kenalpot sendiri beda diameter itu bisa menimbulkan apa nih fungsi yang berbeda karena namanya buangan hawa mesin itu tergantung gimana mesin dalemannya dulu nih jadi dia punya volume berapa untuk menghasilkan daya seperti apa itu harus bener-bener yang kayak ditimbang mateng-mateng sampai akhirnya diciptakan dengan spek khusus untuk motor dia sendiri jadi ini adalah custom order Pro Liner yang katanya dibikin secara custom untuk dia sendiri dan spesifikasi mesin motor satu ini nah oke untuk selanjutnya mungkin lanjut lagi ke sinematik kita yang soal detil-detil sembari gue mau ngejar ownernya untuk gue ajak bicara let's go guys untuk mencari risiko jadwal yang merah jaya yang saya merah ayo 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 kita masuk kita ajakin ownernya untuk talking-talking let's go let's go gue nyalain lampu dulu halo bapak yang sedikit agak-agak jauh halo halo bisa diperkenalkan oh ini bapak waduh kamu mau pamer motor sama saya saya tahu dia tuh guys kalian bisa lihat itu ada Zetek guys Zetek 25R new alias baru Zetek 25 paling baru stripnya ada nama ciri cash nggak ya kalau kayak Yamaha gitu kan biasanya kan anniversary yang kawasaki racing team kawasaki racing team oke jadi lu udah indian berapa lama nih dari januari januari ya oh lumayan ya jadi penantiannya nggak sia-sia nih sekarang nih alhamdulillah oke jadi lanjut aja guys ini pemilik motornya namanya boleh diperkenalkan nama saya Dino saya asli Bali eh bisa sekarang lagi di Majalengka main oke jadi orang Bali nyasar ke Majalengka atas dasar apa itu mungkin nggak tahu juga gabut what mana ada alasan begini gabut gabut pindah dari Bali ke Majalengka terus apa yang lu lihat menarik dari Majalengka nggak ada sih cuman apa kan Bapak asli sini oke Bapak asli sini jadi gabutnya ke sini sekarang main oke jadi gue pindah tempat biar kalian lebih menyaman menyamankan diri kalian gue hari ini lagi present salah-salah ngomong mulu kenapa ya kebanyakan kopi gitu maklum guys gua abis kayak pengen ada something happening di atas sini di atas ruangan kita duduk nih ada sesuatu yang akan kita buat kedepannya ditambah lagi ini panas banget guys mati terus guys lanjut ya no jadi gua nih mau jujur-jujuran sama lu aja sebenarnya gua pengen jujur-jujuran sama lalu nya gini apa konsep dari motor dulu kalau motor gua sih konsepnya ya CBR250R balap dulu kan suka apa gua buat motor kayak gini gara-gara dulu suka ngontor MotoGP tuh MotoGP terus gua jubilin ini waktu kelas 1 SMK udah gua tanya-tanya temen ternyata ada yaudah gua mulia aja oke jadi cuma gara-gara nonton motor GP iya terus tapi gua ngeliat record lu tuh kayak lu ada kayak footage-footage di Sentul lu tuh kayak pernah nge-standing ini buat gua sih hal yang amazing sih maksudnya gua sendiri nggak sampe kayak si Dino ini gitu lu nge-tandingin Mogi kenapa itu kok bisa gitu nge-tandingin Mogi sendirinya guys ini aneh banget hilaf 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 ya belum petik main gua aja udah hilaf guys udah nge-joakin Mogi nah itu tuh menurut gua tuh kayak ya orang yang standing-standingin Mogi tuh emang kalo secara power dan torsi itu kan emang besar ya Mogi gampang banget kayak lu tadi ngomong kan kayak ya tinggal digas aja atau nggak kilaf sedikit udah ngangkat gitu tapi untuk menjaga kestabilannya bukannya Mogi tuh lebih susah dari motor seperti ini ya lebih susah saya bayar 600 kan? ya oke tampilannya ada disini guys terus and then gua tanya lagi tadi soal konsep lu gara-gara nonton MotoGP sampe akhirnya lu pernah balap ini di Sentul? ya pernah lah nah itu lu kalo gua boleh tau kenapa pengen balap di Sentul? nah jadi gini kan gua tuh beli motor ini kan abis beli motor kan kumpul sama temen-temen temennya dia pernah balap juga oke terus temennya kan sering cerita-cerita juga pengen juga balap yaudah ya jadi kayaknya nyoba pertama ternyata enak yaudah kelanjutan oke berarti ketagihan juga gara-gara ngeliat temen akhirnya saling meracun tuh ya sama udah nyobain sih udah nyobain juga emang bener-bener puas kalo di circuit oh gitu nah kalo gua boleh tau tadi berhubung gua juga kayaknya review sendirian di depan tuh nggak maksimal banget maklumin aja gua bukan seribu persen anak motor disini gua nggak terlalu tau spek nggak terlalu apal banget soal spek dan tentunya juga kalo rakitan orang sama rakitan sendirinya yang punya motor untuk di expose itu pastinya beda bener nggak bener nah jadi gua lebih pengen tuh kayak fair aja coba lu boleh nggak sedikitnya kasih tau ini speknya apa kita buka-bukaan disini deh spek mesin semuanya everything dari tadi gua udah sebutin ke penonton semua soal eksterior eksterior itu berhubungan dengan body tadi gua udah sebutin body sedikit kaki-kaki jadi fungsinya apa tuh ada air scoopnya begitu karena menurut gua tuh hal-hal detil seperti itu tuh mencolok banget ya jadi selain itu mohon dipresentasikan bapak untuk yang pertama tuh air scoop air scoop itu saya belikan saya untuk fungsinya tuh untuk pendingin caklam sama kaliper betul terus untuk selang remnya ya itu emang udah dari awal baru beli itu kan dulu awalnya suka modif jadi belinya hell terus berguna juga sih ada bikin pakem gitu bikin pakem terus mas terim itu emang gara-gara kemarin mas terim yang bocor sama kalo pake mas terim standar itu kayak kurang enak gitu jadi emang kerasa banget perbedaannya oke dari daya ngeremnya kak atau dari secara kita menggunakan tenaga untuk mengerem dari menggunakan tenaga sih kan kalo pake mas terim standar tuh biasanya kalo dua jari tuh harus teken banget kalo itu diteken sedikit aja udah langsung ngerem oke 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 kalo eksterior apalagi yang bisa di lu tuh maksud gua apa gitu yang unik dari motor ini yang ini tuh ga ada sih cuman paling firingnya doang ga ada terus lu mesin mesin standar mesin standar cuman ecunya doang yang di remap oke ecu di remap tuh udah suatu barang bukan standar ya karena sudah merubah aroma dari pabrik oke apalagi boleh dibocori ga apa aja yang terjadi di mesin lu yang happening satu ini untuk untuk mesin untuk mesin ya naikin kompresi naikin kompresi naikin kompresi terus remap itu aja udah standar misi saya standar soalnya saya kan kalo balap ikutnya kelas standar juga kelas standar juga oke terus lu dengan mesin begini ini turun balap udah udah dengan begini ya kadang ini wah kan ternyata bener kan ada nih gua ga mungkin yang ibaratkan gua ga mungkin sekonyol yang lu ngomong kayak tadi pak lu pasti menyembunyikan sesuatu nih lu ngaku aja disini gitu lu gimana maksudnya lu pake motor yang ibaratkan standar proper sentul lah let's say standar proper sirkuit ya kita bicaranya tapi lu bisa bawa dari luar kotaan yang agak jauh itu apa aja lengkap ke cerbon dan lu harian gua udah ga percaya believe it or not gua tetep ga percaya ya kan berarti lu kan punya sesuatu ya ada ada oke berarti lu ngaku dong sekarang punya dua mesin dong iya nah boleh ga ngebeberin sedikit rakitan mesin daily anggaplah yang sekarang ketempel sama mesin yang lu umpetin bedanya tuh kan yang ini cuma remap sama pada naikin kompresi betul yang satunya tuh udah main camshaft haa terus porting haa main araser haa big shift gitu haa sama ya sedikit racikan dapur loh oh gitu oke jadi bedanya itu iya jadi kalo gua mau tanya nih lu kan sebagai pelaku modifikasi sekaligus balap nih ada bedanya ga sih setelah lu pasang eraser sama ecu standar kita modin bedanya apa bedanya jauh sih dari tenaga juga terasa itu bener-bener langsung aja waktu auto tergantung juga siapa yang mapping oh jadi kalo mesin juga ada sedikitnya tuh soal finishingnya gitu iya bukan cuma kayak masang alat and then lu langsung balap ga bisa kalo araser tuh emang agak emang harus mappingnya agak lama gitu harus pas masah keringnya apanya itu harus pas berarti emang bener-bener yang dari nol lagi ya kalo eraser lu ngurutin data-datanya oke guys jadi ini sebuah info penting juga ya menurut gue jadi ini lebih tepatnya gua nge-spill soal spek lu dan mungkin kasih masukan juga buat penonton dari channel kita ini ini gitu loh menurut lu tahap apa yang paling penting dalam memodifikasi CBR tahap modifikasi apa ini apa aja kalo modifikasi mesin tuh ya penting duitnya ya penting duitnya ya penting duitnya penting duitnya terus sabar oke sabar kalo modifikasi luar tuh kalo kata gue ya kalo yang gak suka yang masih suka-suka speeding belilah yang berfungsi doang tuh mau usah yang head-down terlalu head-down yang berfungsi aja oke gue denger kata-kata lu tadi pertama ketemu gua gua akan beli yang berfungsi iya kan nah kalo sekarang juga ibaratkan lu udah merakit seperti ini balik lagi sejarah apa yang pernah lu cetak dan sangat berharga dihidup lu ketika lu udah nge-create kreasi lu seperti ini apa paling pengalaman ya iya pengalaman pengalaman paling pengalaman ya pas di sirkuit gitu aja kalo di jalan kan jarang juga dipake motornya kalo kan motor disini saya kan sering ke Bali juga jadi motor paling motor lu ke Bali ditinggal disini atau oh gua kira diridingin juga gak sih wadah gila sih kalo diridingin ke Bali kondisi gini sih kayaknya gua rada hmm rada sangka lu tuh sering banyak masuk ke lubang sih iya gak sih kan jalan pantura tau sendiri kayak gimana dan tentunya dengan jok lu yang tipis itu itu kan gak enak banget lah ya kalo kita riding jauh-jauh nah kenapa motor balap harus pake jok seperti itu kenapa? sekarang gak harus sih soalnya kan banyak juga ada yang dipotong ada yang pake jok standar hmm cuman gua nyamannya yang kayak gini soalnya kan mau cornering misalnya tuh gak licin jadi bisa ngatur gimana jadi perbedaannya karena apa nih gak licinnya atau gimana? licin sama gak licinnya sih hmm gitu terus mungkin juga kalo kayak jok standar tuh empuk ya jadi membuat posisi tapi tergantung juga ada orang yang suka joknya licin jadi dia bisa ngatur ada yang suka enggak gitu jadi kemungkinan besar juga kalo dengan kayak setelan balap gini ada yang pake jok sofa gitu ada iya di custom lagi oh di custom lagi oke 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 no jadi mungkin ini buat sekalian closing berhubung lu juga tadi udah sedikitnya ngasih tau detil-detil apalagi yang mau lu sampaikan untuk mungkin penonton ada gak kata-kata apa gitu gak ada sih gak ada kok bingung nge-review orang ini dia kayaknya gak banyak omong tapi kayaknya banyak gacor di sirkuit nih udah keniatan orang-orang begini jangan nervous lah kita kan happy-happyan disini buat fun emang gak bisa ngasih omongan gitu gak bisa ngasih kata-kata gak bisa ngasih omongan gak bisa senggol gitu ayy kata-kata senggol nih soalnya gak pernah ngasih kata-kata di story tuh gak pernah gecot oh gitu oke berarti buat kalian juga mungkin penonton-penonton setiap Earth Auto Concept kita perkenalin disini nih Dino nih orang Bali beli-beli beli Dino ya sebutannya ya kan kalau disana alias Bos Arak Bali jadi mungkin reviewnya seperti ini kalian boleh lah kalau misalkan mau kepo-kepoin soal Dino mau ngajak Dino bermain di area sirkuit boleh lah friendly-friendly aja kali ya gas-gas tipis lah ya fundraise lah ya itu kalian boleh langsung aja kepoin Instagramnya Dino juga dan mungkin dia juga adalah salah satu bagian dari CBR Indonesia bener gak CBR Indonesia jadi linknya ada semua di bawah dan tentunya nanti buat kedepannya kalian mau request apa motor yang kita bisa review di bekel boleh langsung kasih tau aja lewat komen dan tentunya kita akan respon kalian secepat mungkin oke guys jadi hari ini gue kasih tau topik gue soal CBR Balak segini dulu gue ingetin juga buat kalian kita punya tujuh link Instagram ada di deskripsi dan kalian boleh aja langsung check out nih merchandise-nya berhubung gue kebawah nada gue jadi kayak sama orang ini yang diem gue juga agak seharus sedikitnya diem-diem sedikit lah gak boleh kacor-kacor kan jadi mungkin hari ini cuplikan gue segini dulu thank you for watching and be the best amat guys bye-bye